Saya lanjutkan untuk Mas Uceng, kesempatan menyampaikan poin kedua Mas Uceng terkait dengan Eru Perampasan Aset ini. Iya, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi saya kira dalam konteks kewenangan Presiden yang sangat besar dalam proses legislasi, apa yang dikatakan Pak Mahfud tidak sepenuhnya benar. Karena Pak Mahfud seakan-akan menggantungkan proses ini semua hanya ke DPR. Padahal sebenarnya Presiden yang saya sampaikan tadi, Presiden itu punya kekuasaan yang sangat besar dalam proses legislasi, bahkan dikasih katup pengaman. Saya tentu saja tidak menganjurkan Presiden untuk mengeluarkan Perpu ya, tentu saja berbeda. Cuman saya ingin katakan, kalau kita bandingkan urgensi Undang-Undang Perampasan Aset, urgensi Undang-Undang Ormas, Perpu Ormas, dan urgensi Perpu Cipta Kerja, saya kira mirip-mirip saja. Jadi kalau Presiden memang mengeluarkan Perpu untuk Ormas di tahun 2017, lalu kemudian Perpu Cipta Kerja baru saja di tahun 2023, apa alasan kenapa kemudian tidak menggunakannya di 2023 untuk perampasan aset, lalu kenapa kemudian menggantungkannya kepada partai? Nah saya kira nyaris tidak ada alasan sebenarnya untuk menggantungkan itu semua ke partai, kalau kemudian ada proses yang bisa diakselerasi, kalau bukan proses untuk memperkuat lawong yang namanya partai-partai juga 82% pendukung Presiden, berada di bawah koalisi Presiden. Dan kalau Presiden menggunakannya itu pasti bisa, apalagi kalau menggunakan kewenangan luar biasanya dalam artian Perpu. Baik, saya tangkap poinnya. Saya mau ke Mas Rai Ranguti, mungkin nggak ini solusinya Perpu saja. Ini juga melihat keseriusan pemerintah di sini. Kalau kita lihat sekarang kondisinya, draft NAS ke Akademik ini, tiga lembaga belum menyetujuinya. Kementerian Keuangan, Kapolri, dan Jaksa Agung. Pertama saya kurang setuju dengan Perpu ya. Karena menurut saya lebih bagus membahas dalam bentuk undang-undang supaya lebih utuh ketimbang Presiden mengeluarkan Perpu. Yang itu hanya bagian-bagian tertentu saja dari keseluruhan ide tentang perampasan aset ini dimasukkan. Itu pertama. Yang kedua, itu betul. Pak Mahfud mestinya juga cek dulu dong ke dalam. Jangan lempar langsung ke luar gitu loh. Buat keributan seolah-olah di dalam nggak ada masalah. Itu maksud saya. Itu karena di dalam pemerintah sendiri. Karena sebagaimana disebut di beberapa tempat, setidaknya seperti yang Anda sebutkan tadi, ada tiga kok lembaga di institusi pemerintah yang belum tanda tangan naskah ini gitu ya. Kepolisian, Kejaksaan, dan juga bahkan Menteri Keuangan gitu. Lalu kalau tiga lembaga ini tidak tanda tangan pada derap, ya nggak mungkin dong dibahas oleh DPR juga. Artinya bukan salah DPR lah sepenuhnya. Itu yang saya mau katakan. Jadi Pak Mahfud jangan juga cepat lempar persoalannya ada di luar, tapi juga tidak mengkoreksi seperti apa sebetulnya kejadiannya di bawah, di dalam gitu. Termasuk misalnya soal, apakah Pak Presiden tidak melakukan lobby politik keras atau undang-undang omnibus law yang penuh dengan penolakan. Bisa kok Pak... Sampai diunjuk rasa. Iya, macam-macam. Bisa kok Presiden mengkomunikasikannya dengan partai politik, dengan resiko partai politik itu mendapat kecaman dari publik. Nah ini undang-undang yang, atau rancangan undang-undang yang semua masyarakat rasanya setuju kalau ini secepatnya dibuat gitu, maksudnya Presiden nggak bisa mengkomunikasikannya kepada ketua umum-ketua umum partai politik. Ini terakhir saya kasih kesempatan Mas Tadi, karena kita ngomongin RUU tadi sedikit mengenai wakil rakyat tadi. Anda ingin sampaikan nggak tadi bahwa DPR ya bukan wakil rakyat tadi menurut Anda? Saya agak menggelitik sedikit. Ya memang kan tadi saya udah jelaskan bahwa berdasarkan konstitusi sudah jelas. Berdasarkan sejarah sudah jelas bahwa wakil rakyat itu ada partai politik. Dan di fraksi pun, di DPR pun fraksi namanya fraksi partai politik. Nah, dan keputusan-keputusan RUU itu menjadi undang-undang pun kita sudah lihat sesama-sama itu fraksi semuanya. Nah, terakhir mau saya sampaikan bahwa ini adalah sebenarnya pendidikan politik bagi masyarakat, baik bagi calegnya maupun bagi pemilih. Ketika nanti mau menjadi caleg, maka dia lihat arah partai dulu. Sesuai nggak dengan dirinya? Begitupun pemilih, ketika akan memilih caleg, dia harus melihat arah partainya dulu. Kalau arah partainya ke kiri, calegnya bilang ke kanan itu udah pasti bohong. Jadi, ini sebagai pendidikan politik bahwa mau tidak mau, suka tidak suka bahwa wakil rakyat itu adalah partai politik. Bukan anggota dewan ya? Saya rasa Presiden Musi Cermat dalam menangani masalah ini. Agar tidak menilbukan kegaduhan baru setelah undang-undang itu jadi dan segala macam. Cermat betul mengenali soal ini. Baik, kalau memang itu untuk kepentingan rakyat, kenapa tidak mengambil jurus-jurus yang langsung letakkan prioritas rakyat di atas segalanya. Baik, terima kasih buat Bapak-Bapak sudah hadir malam hari ini. Juga Mas Uceng yang sudah bergabung melalui virtual. Selamat malam, terima kasih semuanya. Saya Dwi Anggi undur diri, kita lanjutkan dua sisi pekan depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.